oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam pagi dan siang semuanya ini video kedua yang saya buat dengan memakai camtasia jadi yang akan saya sampaikan sekarang ini adalah tren mengenai investasi asing di indonesia bahan ini sebetulnya adalah salah satu bahan tugas mata kuliah world economic geography saya di semester pertama di program international development studies di Ohio University waktu itu semester pertama saya diminta oleh tugas itu untuk melihat tren perkembangan foreign direct investment atau FDI di salah satu negara karena saya waktu itu memilih negara indonesia ya mungkin bisa di share lah disini mudah-mudahan itu bisa bermanfaat yang pertama mungkin yang perlu disampaikan begini kalau kita bicara investasi kenapa waktu itu dosen saya minta saya minta kepada murid-muridnya untuk melihat tren FDI itu karena dalam konteks ekonomi sebetulnya investasi asing atau investasi modal mau dari asing ataupun mau dari dalam negeri itu adalah salah satu instrumen untuk mendapatkan pembangunan atau instrumen pembangunan karena untuk membangun untuk menjalankan ekonomi itu kita perlu modal kalau negaranya tidak perlu tidak punya modal mungkin dia butuh suntikan modal asing supaya ekonominya bergulir nah dalam konteks itu investasi itu sebetulnya ada dua ada investasi biasa investasi asing yang 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 dibahas dalam tugas ini secara khusus itu adalah foreign direct investment ini apa kriterianya atau perbedaannya dengan investasi biasa kalau investasi biasa misalkan ada orang asing yang dari luar beli saham perusahaan Indonesia tapi kan dia tidak menguasai ataupun tidak menentukan kebijakan dalam perusahaan itu atau invest 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 bisnis itu nah kalau foreign direct investment itu ada beberapa kriteria yang pertama misalkan itu adalah investasi dari perusahaan atau individu yang dari luar negeri dan investasi ke dalam sebuah negeri nah itu caranya dengan seperti apa bisa melalui pendirian bisnis bisnis yang sudah ada di luar misalkan kayak Apple bikin pabrik di Indonesia misalkan atau perusahaan kayak masa ini saya tunjukkan disini Toyota bikin pabrik di Indonesia gitu kan MacD bikin warung di Indonesia gitu kan menurut pendirian bisnis atau juga melalui akuisisi akuisisi itu biasanya ada bisa mengakuisisi atau menguasai bisnis yang sudah ada dalam negeri itu dikuasai oleh asing misalnya seperti ini nih saya kasih contoh CMB CMB mengakuisisi Bank Niaga jadinya CMB Niaga atau misalkan ada contoh-contoh yang lain jadi biasanya yang diakuisisi adalah bisnis yang sama dengan perusahaan aslinya atau supplier misalkan spare partnya gitu ya penyuplanya dan segala macam nah ini yang membedakan investment foreign direct investment dengan investasi yang lain adalah karena pemilik atau penperusahaan itu bisa menentukan kebijakan dari bisnis itu dia memiliki kepemilikan dan pengaturan bisnis yang biasanya itu minima 10% dari bisnis yang ada jadi itu berbeda dari investasi biasa ini saya tunjukin di sini Toyota CMB Niaga Drive Thru Meg D dan segala macam itu salah satu dari foreign direct investment ini idealnya sebetulnya foreign direct investment itu akan mutual benefit jadi menguntungkan bagi negara yang didatangi investasi ataupun bagi perusahaan biasanya yang melakukan skema bisnis foreign direct investment ini perusahaan-perusahaan multinasional mereka punya banyak negara nah itu bagi perusahaan sendiri banyak sekali keuntungan dari skema foreign direct investment ini jadi misalkan yang pertama dia akan memperluas market ya kalau Jepang Jepang kan negara kecil ya Toyota dari Jepang kalau dia hanya jualan mobil di Jepang doang dia tidak akan berkembang karena orangnya sedikit pasarnya terbatas kalau dia melakukan foreign direct investment ke negara lain maka dia bisa memperluas market yang kedua yang kedua misalkan juga mengurangi ongkos produksi kayak Nike lah Nike tau kan Nike itu perusahaan Amerika tapi pabriknya banyak di negara-negara berkembang di Bangladesh lah di Indonesia di negara-negara Amerika Latin kenapa mereka memindahkan atau melakukan foreign direct investment karena tenaga kerja di negara-negara berkembang itu lebih murah jadi misalkan kalau di Amerika dia bikin pabrik harus bayar orang sejam paling tidak 10 dolar upah kerjanya di Indonesia 10 dolar itu bisa 1 hari misalkan atau 2 hari jadi lebih menekan ongkos produksi nah bagi negaranya sendiri ya ya tadi seperti yang saya sampaikan foreign direct investment atau investasi asing itu bisa menumbuhkan bisnis menggerakkan ekonomi membuka lapangan pekerjaan ya idealnya menguntungkan kedua-duanya tapi meskipun begitu ya kadang ada kasusnya yang diuntungkan hanya perusahaan asingnya saja negaranya rugi tapi ada juga yang negaranya untung tapi perusahaannya gak untung gitu kan macam-macam jadi seperti itu nah ini saya punya data ini terkait dengan foreign direct investment dimana kita bisa dapat datanya itu kita bisa lihat data-data terkait dengan investasi asing di negara-negara itu dari data yang ada di World Bank jadi kalau kita browsing atau lihat website-nya World Bank itu ada salah satu database data banknya dari World Bank itu yang menunjukkan ataupun menghimpun data dari seluruh dunia terkait dengan indikator-indikator pembangunan atau World Development Indikator jadi coba aja search World Bank WDA atau WDI nanti akan muncul seperti ini gambarnya kita bisa melihat database apa yang akan kita cek kemudian negara mana yang mau kita lihat datanya bisa satu negara dua negara tiga negara bisa macam-macam saya waktu itu cuma memilih Indonesia sebetulnya bisa bikin perbandingan misalkan antara negara ASEAN dan segala macam kemudian apa data yang mau kita cek dan waktunya seperti apa mungkin ini nanti saya kalau sempat bisa saya tunjukin bagaimana caranya melihat data di World Development Indikator mungkin di video yang lain tapi intinya kalau mau lihat data-data yang saya sampaikan di sini bisa di cek di databank .worldbank.org cek aja World Development Indikator nah ini yang saya temukan data-data terkait foreign direct investment di Indonesia nah ini grab-grabnya kalau dilihatkan trendnya sebetulnya naik turun ya dari tahun 81 data yang saya pakai atau yang saya tampilkan di dalam presentasi ini adalah data dari tahun 81 sampai 2016 2016 kayaknya nggak lengkap ya mungkin 2015 yang lebih lengkap jadi kalau kita lihat trend investasi asing di Indonesia yang dalam bentuk foreign investment itu memang trendnya naik turun ada naik turun gitu ya meskipun apa kalau kalau misalkan kita lihat ininya apa namanya rasionya itu sedikitnya jadi ternyata investasi asing itu persentasinya cuma 0 sampai 3% di Indonesia itu nggak terlalu banyak kalau dibandingkan negara-negara lain ya kita masih kalah misalkan dibandingkan dengan negara area ASEAN Thailand dengan Malaysia itu investasi asingnya lebih tinggi di atas 5-10% dibanding dengan Indonesia ini kenapa Indonesia itu relatif secara relatif investasi asingnya sedikit karena ada persepsi negatif dan kebijakan pemerintah yang sangat ketat itu sebetulnya kalau dulu juga saya sih nganggapnya Indonesia itu terlalu banyak itu investasi asing tapi ternyata sebetulnya kalau kita lihat dari data ini itu sebetulnya nggak terlalu banyak seperti itu nah kalau misalkan kita lihat data trendnya di tahun 81 sampai 2015 itu kalau mau kita lihat trend bisa kita lihat dengan 5 apa 5 fase atau 5 5 5 hal yang bisa kita lihat itu misalkan investasi sebelum 81 kemudian investasi dari 81 sampai 96 kita lihat disini datanya kemudian investasi dari 96 sampai 2000 2000 sampai 2014 sampai 2014 sampai sekarang oke jadi misalkan gini nah ini fase pertama itu adalah fase tahun 81 sebelum 81 sebelum 81 ini memang datanya nggak terlalu lengkap ya terutama mungkin karena ada beberapa faktor yang pertama yang pertama sebelum 81 biasanya Indonesia itu memang lebih tidak menarik lagi untuk untuk dijadikan sebagai wilayah untuk melakukan investasi nah ini pertama karena dulu waktu zaman Presiden Soekarno setelah Indonesia berdeka Soekarno ini tidak friendly unfriendly tidak tidak kurang ramah terhadap orang-orang terhadap bangsa asing karena waktu itu poskolonial masih ada konferensi Asia Afrika dan segala macam jadi belum terbuka lah negara kita itu untuk mendapatkan investasi asing apalagi waktu itu orientasinya masih sosialis kita masih ke kiri masih mesra dengan Moskow dengan USSR gitu kan nah kemudian sebelum tahun 81 sebetulnya setelah rejim berganti dari orde lama ke orde baru itu Pak Harto apa mulai membuka diri mulai membuka diri tahun 60-an itu mulai boleh gitu ya menerima investasi asing gitu kan apa meskipun ya masih terbatas gitu tapi itu juga tidak lama karena ternyata Pak Harto pun tahun 80-an itu juga kembali menerapkan kebijakan yang lebih ketat terkait dengan syarat-syarat untuk melakukan investasi asing di Indonesia seperti itu jadi masih syarat lah masih jarang sedikit sekali sebelum tahun 81 itu investasi asing di Indonesia nah kemudian ya fase kedua kalau kita lihat disini perkembangannya adalah perembangan dari tahun 81 sampai 96 kalau kita lihat di graphnya itu memang masih kecil masih sedikit juga investasi asingnya di Indonesia masih mungkin 1% dibanding GDP dan segala nah ini terjadi karena mulai naik FDI-nya mulai naik FDI-nya karena apa yang men-trigger atau yang mendorong supaya pemerintah itu membuka diri untuk melakukan terhadap investasi asing yang pertama karena di awal tahun 80 itu terjadi krisis minyak krisis minyak sementara tahun 80-an itu ekonomi kita itu sangat tergantung kepada ekspor minyak kita waktu itu masih jadi anggota OPEC anggota organisasi ekspor minyak sehingga apa kalau dalam teori pembangunan itu ada istilahnya The Netherlands Syndrome ya The Netherlands Syndrome itu jadi kalau satu negara itu terlalu bergantung kepada satu pemasukan misalkan terlalu bergantung kepada komoditas minyak lah ada yang bergantung ke emas lah ada bergantung kemana terus dia fokus untuk mengekploitasi itu karena ya kayak itu Indonesia tahun 80-an seperti itu bergantung ke minyak sehingga apa yang terjadi aspek-aspek lain atau sektor-sektor lain manufaktur gitu ya kreatif industry itu tidak tidak di apa tidak dikembangkan itu yang terjadi di Indonesia tahun 80-an jadi tapi karena minyak turun terus negara bergantung ke minyak akhirnya tekor akhirnya mereka mulai Indonesia mulai membuka diri gitu kan mulai adalah regulasinya dibebaskan ada liberalisasi diregulasi boleh pemilik sektor-sektor tentu boleh dimiliki asing boleh modalasi masuk dan mendirikan pabrik dan segala macam nah karena waktu itu Indonesia mulai sadar bahwa kita sebagai sebagian negara tidak tidak bisa selamanya menggantungkan diri terhadap minyak maka dikembangkan sektor-sektor yang lain mulailah dibuka sektor manufaktur gitu ya bikin-bikin pabrik-pabrik dan segala macam itu juga memang didorong oleh tren relokasi industri manufaktur ke negara negara Asia Timur sebetulnya kalau dilihat kalau kita bandingkan negara-negara lain pada tahun 80-an sampai 90-an itu ya kita masih kalah misalkan dibanding saingannya waktu itu adalah Singapura kemudian Jepang Korea Taiwan gitu kan negara-negara yang bagi dalam konteks diskusi-diskusi atau studi pembangunan ekonomi pembangunan itu disebut segera newly industrialized country atau negara-negara industri baru gitu ya di Asia Timur jadi meskipun naik ini agak mulai naik tapi sebetulnya kalau dibanding negara-negara lain kita tuh masih rendah ya investasi asingnya nah meskipun begitu kita lihat disini di tahun 81-96 itu investasi asing itu naiknya 45 kali jadi memang Indonesia melakukan diversifikasi pendapatan negara tidak hanya berfokus ke minyak tapi juga ke sektor-sektor lain nah fase selanjutnya kalau bisa kita itu adalah fase ketiga tahun 96 sampai 2000 nah ini tahun 2000 96-2000 itu kita turun lagi sebetulnya investasi asingnya ini kalau kita lihat mungkin teman-teman yang mengalami masa-masa itu kenapa itu bisa terjadi karena ada krisis finansial di daerah Asia Asian Financial Crisis tahun 97 Indonesia itu termasuk salah satu yang terdampak lah akhirnya kan banyak ada reformasi terus setelah reformasi kita banyak ada konflik internal intinya negara gak stabil banyak konflik dan segala macam nah itu Indonesia akhirnya IMF masuk gitu kan disini mungkin sebetulnya masa-masa ini tahun 96 sampai 2000 itu kalau di studi pembangunan itu masa-masa proses kebijakan-kebijakan neoliberalisme itu diterapkan IMF masuk ke banyak negara gitu ya untuk melakukan untuk menekan memberikan pinjaman dengan conditional conditional aid gitu ya jadi pinjaman tapi dengan syarat-syarat misalkan kamu harus buka sektor anu gitu untuk investasi asing dan segala macam nah tahun 96 sampai 2000 dulu itu ya apa yang dibuka ya itu sektor perbankan dibuka karena dulunya bank asing gak boleh masuk di Indonesia ini dibuka yang lain-lain dibuka juga gitu karena memang ada proses liberalisasi deregulisasi dan privatisasi subsidi-subsidi dikurangin memang dalam tahap tertentu itu karena untuk menyehatkan keuangan negara ya maksudnya subsidi itu kan memberatkan gitu ya kalau negara ini gak punya duit ya gak bisa sebetulnya memaksakan duit untuk melakukan subsidi namun nah ini kita masih turun-turunnya terus naik lagi dikit tapi naiknya tuh gak terlalu banyak karena ada faktor yang terakhir skandal di industri perbankan keuangan banyak kasus-kasus yang bank yang dilukidasi BLBI segala macam sehingga itu juga mengerem laju pertumbuhan investasi asing ke Indonesia setelah pasca report jadi kita naik lagi investasi asingnya tapi gak terlalu tinggi lah gitu ya naiknya sesuai harapan apalagi ini segala yang kalau ini sayang-sayang gak sayang-sayang saya gak tunjukkan tren di negara-negara lain tapi Indonesia sebetulnya masih dianggap aduh kurang menarik gitu dibanding as misalkan Thailand Malaysia dan segala macam nah selanjutnya fase selanjutnya itu adalah fase 2000 sampai 2014 ini kita kita tahu lah disini politik mulai stabil ya ini masanya Habibi kemudian Megawati Gusdur eh apa Gusdur Megawati terus ke zaman presiden SBI ini ekonomi kita stabil karena politik juga stabil Indonesia secara umum dari tahun 2000 sampai 2014 kalau dirata-ratakan itu pertumbuhan ekonominya 4% nah ini mulailah banyak sekali mulai dirapikan lah peraturan-peraturannya gitu ya pemerintah mulai mengkombinasikan pendekatan antara investasi asing dengan menumbuhkan investasi dalam negeri gitu ya ini sebetulnya ya kesenemuan antara dari jaman Megawati Gusdur Megawati dan SBI gitu ya selama kurang lebih 14 tahun itu juga menumbuhkan gairah investor asing untuk menambahkan modalnya di Indonesia makanya investasi asing mulai naik lagi gitu akhirnya signifikan dari 6,5 kali dari 4,5 miliar dolar tahun 2000 naik menjadi 25 miliar dolar itu puncaknya gitu ya pada jaman sejak Megawati Gusdur Megawati sampai SBI nah cuman dari sejak tahun 2014 ternyata ini turun lagi investasi asingnya itu ada beberapa faktor yang menunjukkan gitu ya bahwa yang pertama turunnya dari 25 miliar dolar sampai ke 3,7 turunnya sampai 85 ini banyak hal yang berkontribusi pertama di internal juga kan gak stabil karena ada pemilu tanpa pemilu pergantian kepemimpinan kalau ada pergantian kepemimpinan itu ada ketidakpastian apakah penggantiannya terlebih baik atau gak dari jaman SBI udah 2 periode terus jantik ke Jokowi itu setiap election year setiap melewati tahun politik tahun pemilihan itu pasti ekonominya akan turun dulu karena ada uncertainty ada ketidakpastian ini kebijakannya sama apa enggak dan segala macam investor white NC nah setelah Jokowi terpilih itu ternyata investasi asing itu masih rendah gitu ya waktu itu ini tapi ini mungkin bisa saja datanya gak lengkap karena waktu itu yang tersedia hanya sampai 2015 itu masih rendah karena juga ternyata waktu itu terjadi setelah akhir SBI itu ternyata terjadi krisis ekonomi global juga dan tetap dianggap waktu itu banyak kasus korupsi segala macam sehingga kepercayaan investor asing kepada pasar domestik kita itu masih rendah waktu itu udah ada pemilu ada krisis global kemudian ada kasus di internasi segala macam sehingga sebetulnya untuk meningkatkan itu perlu perubahan yang lebih radikal lagi misalkan tadi dengan pemberantasan korupsi yang supaya lebih cepat lagi lah pemberantasan korupsi gitu ya infrastruktur harusnya dibangun nah Jokowi sebetulnya udah melakukan itu tapi memang efeknya mungkin akan jangka panjang ya tidak dalam 5 atau 6 tahun yang mungkin nanti setelah jadi baru kita tahu efeknya seperti apa dan juga yang ketiga misalkan karena ternyata di Indonesia itu kesihatan meningkat burung juga secara relatif kan UMR naik terus jadinya kan lebih mahal ternyata kalau investasi di Indonesia kita lebih mahal dibanding investasi di negara lain yang lebih murah misalkan di Vietnam lebih murah pasnya di Vietnam daripada di Indonesia kita juga mendapatkan saingan-saingan dari negara-negara lain yang mulai membuka diri juga terhadap persaingan perebutan investasi asing gitu ya seperti itu jadi memang complicated tapi memang sejak di masa-masa ini ekonomi kita lebih bergantung kepada konsumsi deposit domestik bergantung kepada pengeluaran sendiri nah kesimpulan lah nah kalau kita lihat trendnya trend data itu ya data dari World Bank ini yang satu yang pertama ternyata saya juga jadi sadar bahwa ternyata sebetulnya investasi asing di Indonesia itu tidak terlalu tinggi dibanding negara-negara lain cuma maksimal 3% dari total GDP bahkan kalau dibanding dengan negara-negara di Asia Tenggara yang lain Singapura Malaysia Thailand bahkan sekarang mungkin dengan Filipin dan Vietnam terutama kita itu masih dianggap kurang menarik gitu ya kurang menarik untuk berinvestasi itu ada masalah misalkan tadi infrastruktur pendidikan korupsi memang high cost ditambah juga ketidakpastian yang tinggi makanya sebetulnya Presiden Jokowi waktu kemarin mencoba untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan investasi yang mempermudah untuk mendorong indeks kita dalam melakukan misalkan perizinan selama berapa menit gitu ya itu sebetulnya memang sudah pas itu memang harus didorong karena memang dibanding dengan negara-negara lain kita masih rendah dan masih dianggap tidak terlalu menarik dan itu secara tradisional ternyata memang Indonesia dibanding negara-negara lain minimal dengan negara-negara ASEAN itu sebetulnya dianggap negara yang sangat tertutup untuk menerima investasi asing jadi kalau sebetulnya kalau dilihat dari sini isu bahwa Indonesia itu asing-asing itu agak gimana ya saya agak bingung gitu ya sebetulnya kalau dilihat dari data ini itu tidak 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 representatif tidak seperti itu juga gitu ditambah lagi memang negara-negara lain juga lebih menarik kayak Vietnam Thailand Malaysia segala macam oke itu dulu ini pasti tidak datanya mungkin tidak lengkap atau mungkin ada penjelasan saya yang kurang pas tapi paling tidak inilah yang saya temukan ketika saya mengerjakan tugas terkait dengan tren foreign direct investment di Indonesia tiga tiga kesimpulan ini semoga bermanfaat mudah-mudahan ini juga bagi saya yang mengerjakannya waktu kemarin itu menambah ilmu dengan menjelaskan ke teman-teman bagi teman-teman juga menjelaskan minimal kayak gini gambarannya foreign direct investment Indonesia oke terima kasih jangan lupa mungkin kalau seneng subscribe atau share kalau bermanfaat dengan yang lain dan mudah-mudahan kita bisa belajar bareng saya mungkin nanti akan saya sampaikan pengalaman-pengalaman atau info-info yang saya dapatkan juga di kelas dalam channel ini tetap positif dan sampai ketemu lagi ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh